Pemirsa, masyarakat perlu meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan di musim penghujan agar tidak terkena penyakit demam berdarah. Kepedulian terhadap sesama seperti pelaksanaan pengasapan juga perlu ditingkatkan untuk membantu masyarakat dalam mengurangi penyebaran penyakit DBD. Waban demam berdarah tidak mengenal usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua dapat terkena penyakit ini. Inilah yang dialami Dinda, warga desa Sidang Barang Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Parat. Saat dikunjungi Eva Mutia, kader Partai Perindu di rumahnya, Dinda masih dalam tahap pemulihan di rumahnya. Untuk itu, Sekjen Kartini Perindu ini pun langsung melakukan pengasapan agar tidak ada lagi warga sempat yang terserang demam berdarah. Supaya tidak ada yang kena lagi. Alhamdulillah, responnya positif, sangat-sangat sekali. Dengan kong ini diadakan hari ini di mana? Di desa Pasir Geri. Masir Geri. Tidak hanya Eva Mutia, kebudidian kar dan Partai Perindu terhadap masyarakat Kabupaten Bogor juga diunjukkan M. Sofya, keberan masyarakat Tadjul Hala. Mengantisipasi mewawahnya dan memberdarah, Wakil Sekjen DBD Partai Perindu ini pun langsung turun ke lapangan, sekaligus berisilaturahmi dan menyerap aspirasi masyarakat. Memang ketika kami melakukan selaturahim awal, ada salah satu kadar kami, yaitu Pak Firman, meminta poging di sini. Karena memang laporannya ada terkena DBD. Dekat dan menyatu dengan rakyat memang menjadi ciri khas para calon Partai Perindu dengan memaksanakan kegiatannya. Dengan berbagai kegiatan ini, para calon yakin mampu meraih hati masyarakat untuk memenangkan pemilih 2019 mendatang. Dindikutan ANJES melaporkan.